Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim, Suhail bin Amr adalah pemimpin Bani Amir, kaum Quraish Ia memiliki kedudukan tinggi dan terpandang Layaknya Abu Jahal, Utbah bin Rabiah, dan Abu Sufyan Di awal masa kenabian, ketika Rasulullah SAW menyerukan Islam di Mekah Suhail bin Amr salah satu yang menentang keras dakwah Rasulullah Suhail bin Amr adalah oratur ulung di kalangan Quraish Jika dia sudah naik ke atas mimbar, semua orang yang mendengarnya akan terhipnotis Mengiakan semua yang dikatakannya, dan menuruti semua yang diinginkannya Lantas, bagaimanakah cara Rasulullah menghadapi Suhail bin Amr? Berikut ini kisah selengkapnya Sahabat Muslim, Suhail bin Amr adalah tokoh dari penduduk Mekah dari orang-orang Quraish Sebelum masuk Islam, di tahun ke-8 Hijriah, beliau memusuhi Islam dan kaum Muslimin selama 21 tahun lamanya Seorang yang ahli dalam berpidato dan orator ulung Suhail memiliki tiga orang anak, yang ketiga-tiganya masuk Islam sejak awal dakwah Rata-rata anak-anaknya usia remaja, Abdullah, Abu Jandal, dan Sahla binti Suhail Semuanya telah memeluk Islam Selain Abu Jandal, keduanya turut berhijrah ke Habasya Abdullah sebagai seorang anak di awal mulanya bingung untuk menyampaikan kepada ayahnya Bahwa dia hendak masuk Islam, menyelisihi keyakinan orang tuanya Sempat meminta pendapat dengan orang yang lebih tua dari orang musyrik Orang yang lebih tua itu memahami sepertinya anak itu ingin masuk Islam Orang yang lebih senior tadi mengatakan Kalau Anda mengikuti keyakinan orang tua Anda, berarti Anda teman saya Tetapi saya tidak bangga atau suka kepada Anda karena menyelisihi apa yang diyakini Tapi kalau Anda mengikuti keyakinan Anda, Anda adalah musuh saya Tapi saya hormat dan salut Saya sendiri tidak bisa memberikan jawaban kepada permasalahan Anda ini Abdullah mengatakan, sudah cukup aman, itu sudah memberi jawaban bagi saya Akhirnya, dia pulang dan menyatakan keislaman di hadapan ayahnya Sempat bertengkar dan akhirnya diusir Dia rela walaupun harus menderita Sampai beliau pun hijrah ke Habasya Kemudian setelah mendengar penduduk Mekah beritanya masuk Islam Padahal tidak, kemudian mereka datang lagi ke Mekah dan disiksa kembali Termasuk Abdullah ini disiksa oleh ayahnya Karena mungkin ayahnya semakin malu dengan ucapan-ucapan orang di luar Bahwa anaknya sendiri masuk Islam Abdullah disiksa dengan dikurung dalam rumah dan dipaksa untuk murtad Si anak ini terpaksa mengatakan ucapan-ucapan kufur Tetapi hatinya mantap dengan keimanan Akhirnya dia menyembunyikan keimanannya Hal ini diperbolehkan Allah SWT yang maha pemura memberikan keringanan Allah SWT berfirman Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman Dia mendapat kemurkaan Allah Kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman Dia tidak berdosa Tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran Maka kemurkaan Allah menimpannya Dan mereka akan mendapat azab yang besar Quran Surat An-Nahl ayat 106 Suhail bin Ammar adalah negosiator yang diutus kaum Qurais di perjanjian Hudaybiyah Saat itu, ia menolak kenabian Muhammad SAW Dan bersikuku untuk menghapus kata Rasulullah di surat perjanjian yang akan disepakati Ia mengatakan Demi Allah, jikalau kami mengetahui atau mengakui bahwa kau benar-benar Rasulullah Kami tidak akan menghalangimu dari memasuki Mekah Dan tidak memerangimu Namun, malah sebaliknya Tulislah Muhammad bin Abdullah Suhail bin Ammar memeluk Islam setelah wafat Mekah Atau pembebasan Mekah Dan ia menepati keislamannya dengan tulus dan istiqomah Itu dibuktikan dengan pidatonya yang luar biasa Saat orang-orang Mekah ditimpa kebingungan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW Untuk mendapat penggambaran yang utuh Perlu memperhatikan runtutan riwayat berikut ini Saat perang badar, Suhail bin Ammar berhasil ditangkap Kemudian Umar bin Hattab Redulu Anhu Meminta izin kepada Rasulullah untuk mencabut gigi-giginya Agar dia tidak bisa lagi berorasi menyerang Rasulullah Tapi, Rasulullah tidak mengizinkannya Beliau bersabda Biarkan dia, wahai Umar Semoga saja kelak dia akan menempati tempat yang membuatmu memujinya Suhail dibebaskan karena tebusan Tetapi selama di Madinah Ia diperlakukan dengan baik sebagai tahanan Dan melihat kehidupan umat Islam dari dekat Ia mengagumi pengabdian, ketulusan, dan perilaku hidup mereka Tetapi hatinya masih enggan menerima Islam Setelah Mekah dibebaskan, ia menerima Islam sebagai agamanya Dan berjanji untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Ketika Rasulullah wafat, orang-orang Mekah ditimpa kebingungan Bahkan sebagiannya hampir meninggalkan Islam Imam Ibn As-Sakir menulis Kemudian Suhail memuluk Islam di Fat Mekah atau pembebasan Mekah Setelahnya, ia bangkit menyampaikan orasi ketika Rasulullah SAW wafat Dan ketika itu penduduk Mekah bergerak dan hampir murtad atau meninggalkan Islam Kemudian, Suhail bangkit menyampaikan orasi di hadapan mereka Seperti orasi atau pidato Abu Bakar Ashidik di Madinah Seperti ia benar-benar mendengarkannya Lalu orang-orang menjadi tenang dan menerima isi pidatonya Pemimpin Mekah ketika itu adalah Atta bin Asid Berikut penggalan orasi Suhail bin Amr Wahai orang-orang Qurais, janganlah kalian menjadi orang yang paling akhir memeluk Islam Dan paling awal murtad atau meninggalkannya Demi Allah, sungguh agama ini pasti akan membentang Penyebaran dan pengikutnya dengan luas bentangan matahari dan rembulat Dari mulai terbit sampai tenggelamnya Ia pun mengucapkan pidato yang sama dengan Abu Bakar Ashidik di Madinah Ia berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya dia maha hidup dan tidak akan pernah mati Orang yang semula membenci Islam dan memusuhi nabinya Berubah menjadi penjaga iman bagi orang-orang di sekitarnya Dengan kemampuan orasinya yang luar biasa Suhail bin Amr berhasil menetapkan Islam di kalangan orang-orang Qurais Tidak hanya itu, ia menghabiskan sisa hidupnya dalam berjuang di jalan Allah Dan berjanji tidak akan kembali ke kampung halamannya, Mekah Meskipun ia sangat merindukan dan mencintainya Suhail mengatakan, aku tidak akan kembali ke Mekah selamanya Kemudian ia diangkat sebagai pemimpin detasmen di Syam Ia wafat terkena wabah amawas di tahun ke-18 Hijriyah di Syam Imam Ibn As-Sakir mencatat, ia tetap di Syam hingga wafat Terkena wabah amawas di tahun 18 Hijriyah di era Khalifah Umar bin Al-Khattab Wallahualam bisawah Sahabat Muslim, demikianlah kisah Suhail bin Amr Rodelu Anhu Sang orator ulung yang menentang keras Islam, namun pada akhirnya ia mendapatkan hidayah memeluk Islam Masya Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like dan tombol lonceng di bawah ini Sebagai bentuk dukungan kalian, agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh